Pada puasa hari pertama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau langsung harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Selasa kemarin. Pemantauan dini harga bahan pokok diperlukan, mengantisipasi lonjakan harga saat lebaran nanti. Dalam peninjauan tidak ditemukan kenaikan yang cukup signifikan, hanya harga minyak goreng yang sedikit naik. Sementara harga cabai dan bawang yang sempat meroket, kini turun tajam hingga 50 persen. Turunnya harga cabai jarang terjadi di bulan Ramadan. Ada beberapa yang turun dan juga ada beberapa yang naik. Saya bisa lihat yang naik itu adalah minyak goreng, seperti kita ketahui minyak goreng ini, feedstocknya adalah CPO. CPO tahun ini harganya hampir 40 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan sama, kita juga bisa melihat bahwa cabai sudah turun setidaknya 20-25 persen dibandingkan dengan minggu lalu. Dan ini akan terus turun sesuai dengan masa panen cabai dan bawang. Menteri Perdagangan akan terus berupaya untuk menekan harga minyak goreng pasaran. Sementara harga cabai dan bawang diperkirakan akan terus turun.